berpura-pura sebagai dokter spesialis penyakit dalam ditangkap unit reskrim Polsek Caringin. Pelaku yang mengaku bisa mengobati orang sakit itu ditangkap saat tengah berada di rumah korbannya di kampung Undrus, Desa Caringin Wetan, Kecomotan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Perjalanan KSM Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang mengaku sebagai dokter spesialis penyakit dalam harus berakhir di Polsek Caringin, Kabupaten Sukabumi. Ia diamankan karena telah menipu puluhan warga dengan berpura-pura sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mendatangi korban di rumah korbannya dengan imbalan Rp50.000 hingga Rp600.000 per orang. Terbongkarnya praktek dokter gadungan ini setelah anak korban curiga dengan obat-obatan yang diberikan kepada orang tuanya. Ke Polsek Caringin, Ibtu Rafiq Rahardiansyah mengatakan, tersangka mengaku baru dua minggu melakukan aksinya dan baru lima orang yang sudah melaporkan ke Polsek Caringin. Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus tersebut. Jadi menurut pengakuan dari korban, sementara yang setelah diperiksa bahwa si pelaku ini sudah dua minggu di sini melakukan kegiatannya, namun pada akhirnya curiga. Kecurigaan masyarakat itu awalnya obat itu dia cocokkan dengan digogel. Digogel, keluhan penyakitnya adalah struk, tapi yang dikasihkannya adalah obat sesak nafas. Sehingga si masyarakat itu melalui anaknya menyampaikan, akhirnya dipancing. Kemudian pada hari Sabtu itu Janggian datang, tanyakan diperiksa bahwa surat keterangan dirinya tidak ada yang menyatakan bahwa dia itu seorang dokter. Malah ada kartu, di sana kartu dia seorang pegawai negeri sipil. Dari tangan tersangka, pihak kepolisian berhasil mengembangkan sejumlah barang bukti, diantaranya alatensi darah, stetoskop, dan obat-obatan yang digunakan tersangka untuk diberikan kepada korban. Saat ini tersangka ditahan di Polsek Caringin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. KSM disangka telah melakukan pelanggaran Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek dokter dan pasal 378 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.